Intro Ini baru di Itaben ya Biar nampak kalau baru Beredar video pengrusakan pohon kelapa sawit di areal X jarapan PTPN 3, PTPN 4 Regional 1, tepatnya di Afdiling 4 Gurila, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Dalam video tersebut ada komentar yang menyebutkan bahwa pengrusakan terjadi karena disuruh Oknum Aparat. Selanjutnya MSTV mengkonfirmasi pihak PTPN 4 Regional 1 Doni Manurung membenarkan kejadian tersebut, dan menjelaskan bahwa sudah ada yang minta maaf terkait ucapan dalam video itu. Ucapnya Konsultan hukum PTPN 4 Regional 1 Ramsis Pandiangan SHMH saat dihubungi mengatakan bahwa seharusnya pihak Polres Pematang Siantar harus sigap dan tanggap dalam menangani permasalahan ini. Kondisi sangat jelas penggarap dari bahasa yang diucapkan penggarap melakukan pengrusakan sawit PTPN 4 Regional 1 atas perintah Babin. Bahasa ini diucapkan penggarap dengan tenang dan jelas tanpa ada keraguan sedikitpun. Pengrusakan sawit oleh penggarap jelas melanggar hukum 170 atau 406 KUHP. Penerapan pasal ini terhadap penggarap sangat pas dan cocok sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Ujar Ramsis Pandiangan SHMH Ditegaskannya bahwa kepastian hukum Polres Pematang Siantar harus berikan kepada BUMN PTPN 4 Regional 1. Sementara Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heros Baruno saat dikonfirmasi terkait kejadian tersebut belum memberi penjelasan sampai dengan berita ini dikirim ke redaksi. MSTV melaporkan Sementara Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heros Baruno Sementara Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heros Baruno Sementara Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heros Baruno biar nampak kalau baru polisi polisi daerah kuburan wakaf ex-garawan pembacokan sawit kelihatan 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 ini memang dari itu tadi dibilang babi yang nyuruh minum-minum penutupan tarik gajah terima kasih Terima kasih.